Bupati Ciamis Herdiat Sunaria tampak kecewa saat memberi sambutan di acara Pasanggiri Mojang Jajaka, Kabupaten Ciamis. Acara yang ia hadiri digelar di Islamic Center Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada minggu 15 Januari 2023 malam. Pasanggiri Mojang Jajaka merupakan kegiatan untuk memilih duta pariwisata dari Kabupaten Ciamis guna mempromosikan, melestarikan, dan memajukan pariwisata dan budaya Ciamis. Kekecewaan Herdiat terlihat lewat video yang diunggah di akun TikTok. Di video tersebut, Herdiat mengatakan hadiah dalam event Sebagus dan Semegah Pasanggiri Mojang Jajaka hanya 1 juta rupiah. Dia lantas menanyakan anggaran dari pemerintah kepada sekretaris daerah. Dia pun menanyakan kepada panitia ikhwal anggaran dari Pemda untuk acara tersebut. Herdiat kemudian mengatakan diundang datang ke acara tersebut hanya untuk mempermalukannya sebagai bupati. Terlebih dia melihat hadiahnya hanya 1 juta rupiah. Meski demikian, Herdiat mengaku bangga kepada panitia acara. Meski tanpa dukungan Pemda, acara dapat terlaksana dengan sangat meriah. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis, Budi Kurnia, menjelaskan penyelenggara Pasanggiri Mojang Jajaka tersebut adalah Yayasan Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis. Adapun konsep hingga reward acara sepenuhnya dari pihak yayasan. Namun Budi mengatakan ke depan pihaknya akan mencoba membantu penyelenggara Pasanggiri dalam hal acara hingga hadiah untuk pemenang. Anda, diantar-hati-hati ke depan pihak. Berapa? Malum saya tidak bersama kepada Anda, tidak ada respon Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kepala Dinas Pariwisata. Malum di pertama sepegang ini sebab dari sini Anda berikut manis ya. Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton